Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan Cekgu Channel Pada sempatan kali ini, saya akan menayangkan resep dan proses pembuatan kue tewul Kue tradisional yang terbuat dari tepung singkong dengan rasa khas istimewa Harapan saya, semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semua Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Selamat mengikuti Bahan yang kita perlukan, 250 gram tepung tewul 130 gram gula merah yang disisir Untuk penggunaan gula merah, bisa disesuaikan selera Jika ingin manis, bisa ditambah Jika kurang sukan manis, bisa dikurangi Kelapa parut, ini saya buat dari setengah butir kelapa Penggunaan juga bisa disesuaikan selera Bisa dikurangi dan bisa ditambah Sepuncuk sendok teh darah Air hangat cenderung panas Penggunaannya kita disesuaikan dengan tepung Karena beda tepung, beda tingkat kekeringan tepung Penggunaan air hangat akan berbeda juga Kemudian, dua lembar daun pandang dan kita simpul Kita siapkan wadah Masukkan tepung tewul Kemudian Dengan cara menuang air sedikit demi sedikit Kita aduk pakai tanam saja Kita lihat nanti Untuk tingkat Pembelian air akan kita hentikan Kemudian, jika tepung tewur sudah kita rasa gembap Kita tambahkan gula Terima kasih telah menonton Gulanya agak pekat Tapi tidak masalah Karena nanti kalau sudah dikukus Gula akan meleleh Jadi akan merata dengan sendirinya Sudah bisa digenggam Sudah kita rasa penambahan air cukup Kita bisa langsung menghukus Kita akan menghukus tepung yang sudah kita Tabuli dengan air Kita akan menghukus tepung yang sudah kita Kita akan menghukus tepung yang sudah kita Sudah mendidih airnya Kita akan menghukus tepung yang sudah kita bahas air Kemudian masukkan tepung tepung yang sudah kita bahas air Kelapanya kita taruh di atasnya Kalau mau langsung dicampur Ketika membuat adonan tadi Atau membasai tepung Tepungnya ya Juga boleh Ini banyak sekali nih kelapanya Biar enak Kita akan menghukus selama 15 menit Kita tunggu sampai sekitar 15 menit Ya kita lihat Sudah 15 menit Kita menghukus Tio Dan akan kita lihat Hasilnya bersama-sama Sedap sekali Harum Tepung yang kita masak sudah matang Kita bisa mengambil Kita masuk Matikan kompornya dulu Sudah bisa balik Nah Tivol kita sudah jadi Baunnya masih hangat Baunnya harum sekali Harum dari Gula merah kita Jadi untuk gula merah Saya anjurkan Gunakanlah gula aren Atau gula kelapa asli Karena nanti Bau harum yang dihasilkan Betul-betul Memugah selera Ini ya Sudah jadi Kita cicipi dulu rasanya Enak sekali Empuk Nah Gurih Manis Ada Asli juga ada Jadi gurih Demikian Pertemuan kita kali ini Membuat Tivol Makanan khas Yang lezat Selamat mencoba Jangan lupa Like Subscribe Dan komentar Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa